Hai Bapak Mirsa ini eh QnA untuk vlog kali ini pertanyaannya simpel aja busur rombongan presiden Astaga keren itu rombongan presiden atau apa gitu atau rombongan apa nih banyak sekali ya ampun banyak sekali kalau setahu saya sih Bapak Mirsa ya kalau di luar negeri itu polisi ngejar penjahat kalau di sini polisi untuk UNE kali ini hanya ada dua pertanyaan Pemirsa tapi pertanyaan pertama itu saya rangkum dari log saya nomor 262 itu sangat banyak yang komentar disitu udah salah tangkap tentang vlog yang saya buat itu memang judulnya sangat bombastis ya tapi intinya yang ingin saya sampaikan dalam blog itu adalah bahwa pentingnya safety apapun jenis merek drone anda saya sampaikan adalah safety intinya jadi tidak perlu kita membahas Wah kalau drone ini bisa Oh kalau drone ini enggak bisa enggak sumat Gerontois begini enggak semua jangan memperdebatkan hal hal itu yang saya ingin diskusikan dalam safety masalah safety safety jangan harfiah lah janganlah Anda menjadi seorang penonton film yang harfiah karena ini sudah banyak pergeseran ya generasi lama sampai generasi baru sekarang ini lebih tepatnya kebanyakan saya lihat menjadi generasi yang harfiah jadi semua harus harus diomongkan secara harfiah sudah tidak ada lagi simbolis tidak ada lagi puisi keindahan itu lama-lama hilang kalau ada sudah hanya berpatokan pada sesuatu yang harfiah banyak pesan-pesan yang sangat penting dalam sebuah film saya tanyakan kepada teman-teman yang hobinya nonton film itu kadang saya tanya gimana apa kesimpulannya pesan apa yang kamu dapat dari nonton film Spider-Man Harry Potter dari Jurassic Park kesannya pesan yang saya terima itu animasinya keren banget waktu pencahayaannya waktu setradaranya pinter Hai kenapa itu yang dibahas sama seperti vlog 262 saya kan saya menyampaikan apa yang dibahas apa yang pertama ingin saya sampaikan ya pemirsa nah yang kedua ini adalah pertanyaan dari Mas kedua adalah pertanyaan dari Mas Deni Hendrawan pertanyaannya simpel yaitu begini saya bacakan ya pemirsa menurut sampean gimana untuk jadi gini intinya ini soalnya pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh youtuber-youtuber saya dan ini ya udah jadi bisa bisa mewakilkan ini untuk semua pertanyaan yang sama dalam hal malu juga antara gengsi untuk saya itu bagaimana ditanyakan seperti itu jadi menggunakan DSLR atau mirrorless aku kadang mau nge-vlog pakai DSLR mikir kayak minder karena udah udah enggak zamannya lagi nah gini Mas Hendrawan Deni Hendrawan dan juga yang lainnya penonton yang lainnya saya baru ganti saya baru meninggalkan DSLR ganti pakai eh meninggalkan mirrorless ganti DSLR 70D walaupun banyak sekali yang mencacati produk 70D tapi tetep pakai ini saya sudah mempelajari kok sebelumnya sebelum saya beli 70D Canon ini saya sudah mempelajari oh ini lemah ini lemah 70D itu lemah disini 80D itu begini 60D itu begini dan saya putuskan 70D gitu jadi berarti saya sudah tahu kelemahan-kelemahan semuanya dan saya sudah saya tentunya juga bisa antisipasikan kalau udah tahu kelemahannya nah begitu kalau untuk tampil di muka umum pakai DSLR malu gimana ya coba deh ini saya di mall saya di mall saya buktin kalau nggak papa tanya sama temen-temen ya Mas kalau ada orang di mall bawa-bawa kayak gini itu kesannya gimana ngomong sendiri nge-vlog gitu menurut Mas kesannya gitu kalau menurut saya sih wajar aja ya ya karena sekarang kan memang udah musimnya vlogger atau youtuber jadi nggak masalah kan gitu wajar-wajar aja ya wajar kalau kamera pengaruh nggak kan ada yang bawa kameranya besar ada yang kecil jadi perhatian nggak sih mungkin kalau perhatian tergantung masing-masing orang nggak maksudnya oh itu kameranya kecil itu itu kameranya besar wah itu kameranya kecil jelek gitu-gitu nggak nggak kepikir ya gitu tuh nggak kepikir yang pasti kalau kamera malah yang kecil itu biasanya juga mahal juga bagus kan iya jadi nggak ngaruh ya kita mau kamera besar kamera kecil Masnya juga blogger hal yang biasa sih soalnya kan selama ini banyak kalau nggak percaya tanya lagi ada lagi Mas Mas kan sebagai barista ya Iya Mas kan sering ngeliat orang wira-wiri tau ya pernah nggak lihat orang bawa-bawa kamera kayak saya gini terus ngomong sendiri ngevlog gitu ada sih Mas ada aneh nggak siapa uh orang itu Edan gitu gitu nggak sih kesannya ya kalau kesannya sih mungkin kalau sekarang udah zaman masa mesti eh mereka sendiri udah pasti tahu youtuber blogger tuh banyak sekarang jadi ya biasanya kalau kamera besar gini gimana kalau kamera besar sih tanggapannya mungkin ya ih orang ini keren bawa kameranya yang bagus gitu gitu makasih loh Mas ya nggak nggak percaya sih banyak nggak percaya Mas banyak yang harusnya kamera kecil-kecil aja gitu masalahnya nggak juga mungkin kalau kualitasnya kan dari segi kamera kan juga beda gitu iya kalau yang mas aneh ini kalau dibilang halupun nggak perlu iya kan semua orang bilang bahkan semua orang nggak peduli sama kamera yang kita pakai apa pada saat kita berjalan di mall kita jalan di restoran kita jalan di tempat umum di pinggir jalan orang nggak peduli kita mau pakai kamera apa jadi nggak usah malu udah lakukan aja ini udah udah sebuah kayak kayak sebuah kewajaran gitu jadi kita mau pakai kamera apapun sudah kita jalan-jalan di mall bawa kamera bahkan pakai HP gini ambil ngomong sendiri gitu saya rasa sudah hal kewajaran dan kalau anda memang seorang content creator saya pun menganggap saat saya nge-vlog di mall saya nge-vlog di tempat keramen adalah kerja saya sedang kerja itu aja yang saya tanamkan dalam diri saya supaya saya nggak merasa malu canggung soal macam dengan orang karena ada orang nanya lu ini ngapain Mas saya lagi kerja saya kan jawab begitu memang sedangkan alasan saya kenapa saya sudah pindah ganti dari mirrorless ke DSLR itu karena tetap sebetulnya bukan-bukan masalah kameranya pemirsa cuman kalau secara kebutuhan maksimal gitu kita ngomong secara maksimal ya tapi kalau anda saya pernah pada saya pernah menyampaikan ke anda bahwa gunakan gadget yang ada gunakan adanya HP pakai HP adanya kamera pocket pakai kamera pocket bikin konten bikin konten jangan peduli dengan gadget tapi setelah saya beri proses dua tahun lebih ini ya saya juga pengen dong anda juga pengen yang memiliki alat yang ideal untuk vlogging Iya kan termasuk ini saya memilih DSLR saya meninggalkan mirrorless saya karena saya merasa sudah waktunya ya nggak tahu ya kalau menurut saya dari mirrorless ke DSLR itu sebuah upgrade sih tapi mungkin bagi anda enggak tapi buat saya itu sebuah upgrade jadi saya bisa saya bisa punya banyak pilihan lensa saya bisa sewa kalau saya enggak punya uang saya bisa beli lensa eh saya bisa sewa lensa dengan harga yang murah banyak pilihan sementara waktu saya pasti pakai Sony alim 1100 mirrorless saya saya mau sewa lensa itu sedikit pilihannya mungkin karena saya tinggal di kota Malang ya kota-kota kecil kan soalnya kota Malang atau di kota besar mungkin banyak pilihan-pilihan persewaan lensa lensa untuk mirrorless dengan segala keterbatasan yang saya miliki itu maka saya putuskan saya ke DSLR ingat ya tidak mutlak tapi memang ini yang saya tuju kenapa kok saya tujuan tujuan terakhir saya pakai DSLR bukan tujuan terakhir saya pakai mirrorless karena saya anggap DSLR sudah memenuhi semua kebutuhan vlogger untuk vlogging yang pertama lensa wide yang kedua microphone yang ketiga fokus cepat yang keempat bisa zoom yang kelima bisa dipakai dengan cepat tanpa harus banyak model-model setting setting segala macam karena kalau saya kebanyakan setting 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 momen itu akan hilang mood juga akan hilang yang keenam harus ada layar yang menghadap ke depan maka dari enam hal itu tadi yang bisa saya dapatkan dari sebuah kamera selain dari mirrorless Sony saya kemarin itu kekurangannya hanya tidak ada mikrofon adalah saya harus ganti DSLR dan yang pasti seperti yang saya review tadi DSLR tetap penampilannya jauh lebih profesional dari mirrorless itu kata mereka lho kata mereka bukan kata saya kata yang melihat jadi lebih pede untuk saya untuk bawa-bawa kamera ini untuk nge-vlog di mall dimana-mana karena tampil lebih profesional jadi saya bilang saya kerja saya nge-vlog adalah saya kerja orang percaya dengan melihat kamera besar ini besar memang berat selamat menikmati